selamat menikmati 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 mereka ini untuk membayar selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati di medan perang saat itu serta perang Yamama juga merupakan perang terbesar melawan kaum murtad terbesar daripada kaum yang lainnya 4. Rangkaian Perang Rida setelah Musa'ilama Al-Ghada berhasil dikalahkan pasukan muslimin bergerak menuju Bahroin Oman dan Yaman di tempat-tempat tersebut kaum murtad juga berhasil dikalahkan serangkaian perang menghadapi kaum murtad itu disebut dengan Perang Rida Perang tersebut berhasil dimenangkan kaum muslimin dengan gemilang, hal itu membuat Islam berhasil kembali memperoleh kesetiaan dari seluruh jajah Arab Perluasan milahnya Islam setelah perang melawan kaum murtad, umat Islam dihadapkan pada lawan yang jauh lebih besar diantaranya yang satu Perang menghadapi Persia Persia menguasai wilayah yang sangat luas meliputi Irak bagian Barat Suriah atau Syam dan bagian utara Jazira Arab sejumlah kabilah Arab tunduk di bawah kuasaan Persia Abu Bakar Asiddiq mengirimkan dua panglima perangnya untuk menundukkan wilayah tersebut yakni Khalid bin Walid dan Musanah bin Harisah tapi gini sebelum saya lanjutkan pada waktu itu Khalid bin Walid ini disuruh sebagai panglima perang oleh Abu Bakar Asiddiq untuk memerangi kaum tempat-tempat dikuasaan Persia kemudian ada yang keduanya itu Bizantium tadi ya Bizantium setelah ini merasa sedikit ataupun perlawanan sangat berat kemudian Khalid bin Walid disuruh ya disuruh pergi untuk melawan Bizantium masukkan Bizantium dan panglima Khalid bin Walid digantikan sebagai oleh Musanah bin Harisah nih perang menghadapi Bizantium pasukan Islam ketika itu berjumlah 18 ribu adapun pasukan Ramami berjumlah 240 ribu orang menghadapi jumlah yang sangat besar itu pasukan Muslimin mengalami kesulitan Khalifah Abu Bakar Asiddiq segera merintahkan Khalid bin Walid agar berangkat ke Syam awalnya ke Irak tadi ya ke Irak karena perang dengan Persia ya kemudian disuruh membantu di Bizantium di Syam pertemuan pertempuran akhirnya pecah di pinggir sungai Yarmu oleh karena itu perang ini disebut perang Yarmu ketika perang tengah berlangsung datanglah kabar bahwa Abu Bakar Asiddiq telah wafat beliau digantikan oleh Umar bin Khotab sebagai Khalifah Panglima Khalid bin Walid kemudian digantikan Abu Bakar Abu Ubaidah bin Jarroh peperangan akhirnya berhasil dimenangkan oleh pasukan Muslim dan menjadi kunci utama meruntuhnya kekuasaan Bizantium di tanah Arab Obatnya Abu Bakar Asiddiq pada musim panas 634 Masei Abu Bakar Asiddiq jatuh sakit ketika itu perang Yarmu masih berlangsung keadaan itu membuat Abu Bakar Asiddiq merasa perlu menunjuk pengganti beliau hal ini dimaksudkan agar untuk menghindari perpecahan umat Islam Abu Bakar Asiddiq kemudian menunjuk Umar bin Khotab sebagai pengganti beliau hal itu dimusyawarakan dengan para sahabat yang yang lainnya Obakar Asiddiq menderita sakit selama 15 hari dan beliau wafat pada hari Senin 23 Agustus 634 Masei beliau wafat di usia 63 tahun masa pemerintahan beliau berlangsung selama 2 tahun 30 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati